17 Tahun Terkatung-Katung dan Mubazir, Mega Proyek Kantor DPRD Nagekeo NTT, Temukan Jalan Keluar WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual, Media Warisan Mugaya Nusantara, Lintas Aktual 17 Tahun Terkatung-Katung dan Mubazir, Mega Proyek Kantor DPRD Nagekeo NTT, Temukan Jalan Keluar Karena sengketa kepemilikan tanah bangunan, selama kurang lebih 17 tahun proyek pembangunan kantor DPRD Nagekeo dibiarkan terkatung-katung Pada tahun 2007, pemerintah daerah Nagekeo mengalokasikan anggaran mencapai sedikitnya Rp10 miliar untuk memulai pembangunan Mega Proyek Gedung DPRD Nagekeo Namun, dalam perjalanannya pekerjaan harus dihentikan tengah jalan karena sebagian dari status tanah yang dipakai untuk pembangunan berada dalam wilayah tanah sengketa Setelah belasan tahun menunggu, silang sengketa kepemilikan tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo pun menuai hasil positif Tanah pembangunan gedung DPRD Nagekeo akhirnya mendapat kepastian hukum Yang ditandai dengan disepakatinya pelepasan melalui surat pelepasan hak oleh Kondradus Remy kepada Pemda melalui Penjabat Bupati Raimundus Nggajo pada Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 Penjabat Bupati Raimundus Nggajo menyampaikan terima kasih banyak kepada suku-suku yang telah memberikan kontribusi besar untuk pembangunan di Nagekeo Raimundus Nggajo juga menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat adat suku Lape Raimundus Nggajo juga meminta kepada penjabat gubernur NTT untuk bersama-sama mendorong terwujudnya pembangunan bandara di Nagekeo Pantauan WBN, saksi-saksi yang terlibat dalam pelepasan hak atas tanah pembangunan kantor DPRD adalah Ketua Masyarakat Adat Suku Lape, Wenslos Wajar Berikutnya perwakilan suku Rogao, Sylvester Surak Perwakilan suku Naka Zaleao, Bartasar Gaza Perwakilan suku Naka Nawe, Gaspar Ala Perwakilan suku Woyerenge, Severinus Papu Perwakilan suku Ko, Didakus Dena Perwakilan suku Naka Zalewao Yohannes Odolobo, perwakilan suku Rogao, Kasimilus Teki Selain itu, saksi ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Marcelinus Ajo Bupu dan penjabat gubernur NTT Ayodya Kalake Juga dilakukan penyerahan cinderamata oleh pemerintah provinsi NTT kepada Persekutuan Masyarakat Adat Lape, perwakilan delapan suku Lape Selain itu juga penyerahan simbolis budaya oleh penjabat gubernur NTT Ayodya Kalake, berupa satu ekor kerbau kepada pihak Kondradus Remy Untuk diketahui, luas tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo mencapai sekitar 1.600 meter persegi Berdasarkan informasi yang dirangkum media WBN Berdasarkan perhitungan tim APRAISAL untuk biaya tanah yang dibebaskan mencapai sekitar 5 miliar rupiah lebih Sedangkan untuk harga per meter tanah mencapai 2,5 juta rupiah Dengan kabar ini, pekerjaan rumah Kabupaten Nagekeo masih sisakan 1 mega proyek mangkrak berusia belasan tahun Mubazir, yaitu rumah dinas bupati Wakil bupati dan pimpinan DPRD Nagekeo yang masih dibiarkan Mubazir tanpa asas manfaat Dari Nagekeo, media warisan budaya Nusantara, tim liputan, Willy Brodus, editor, Aurel Saya, Rwini Konradus, anggota persetujuan masyarakat adat MAPI Khususnya anggota Syukurohau Menyerahkan tanah kantor DPRD Nagekeo kepada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo Untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan Terima kasih WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual Media warisan budaya Nusantara Lintas Aktual Selamat menikmati